Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Wala'ali Sayyidina Muhammad Kawan-kawan beberapa orang ya Ya sebetulnya banyak yang pernah menanyakan ya Tentang gini Pak bagaimana cara merangkai Atau menjalankan ya pompa Lalu untuk mengisi dua tandon Yang mana masing-masing tandon ini Memiliki radar atau level switch gitu ya Nah pasti kawan-kawan yang pernah mencoba itu Pasti kebingungan gitu ya Sebetulnya saya sendiri secara Gak langsung sudah pernah mengajarkannya Yaitu dengan memanfaatkan solenoid valve ya di video ini Tapi mungkin banyak yang gak paham Bahwa rangkaian tersebut itu bisa diaplikasikan Untuk merangkai Atau menjalankan pompa Untuk beberapa radar sekaligus ya Bisa dua, bisa tiga, gak terbatas Berapapun bisa gitu ya Tapi tentu saja kali ini saya contohkan Untuk dua radar saja Yaitu untuk dua tandon gitu ya Nah latar belakangnya dulu ya kita bahas ya Caranya begini Nah rangkaian yang pertama ini ya saya tampilkan di layar Ini adalah rangkaian yang biasa kita temui Yaitu dengan memakai satu radar Kemudian radar ini dia fungsinya adalah Memberitahu pompa Kapan pompa harus nyala, kapan pompa harus mati ya Yaitu dengan sensornya berupa dua buah pelampung disitu ya Nah disini pompa yang dipakai itu biasanya pompa yang tidak otomatis Pompa non otomatis Sehingga otomatisnya ya dikendalikan oleh si radar tadi Atau level speed tadi ya Nah ini rangkaian yang sudah sangat umum Saya pikir kalian yang memasang pompa Harusnya sih sudah paham ya Ini enggak usah saya jelasin lebih detail Nah kemudian Yang kalian mauin Itu sekarang kan bagaimana kalau Kalian punya dua tandon seperti ini ya kan Kemudian Radarnya juga ada dua gitu Terus bagaimana cara Menjalankan pompa ini bergantian untuk masing-masing tandon gitu ya Sebetulnya kalau dengan cara ini itu ya enggak bisa ya kawan-kawan Jadi ini rangkaian yang salah kalau kayak gini Nah kalian lihat ya Kalau dipasang kabel dua-duanya kayak gini Ke arah pompa ya Maka ketika salah satu tandon Memerintahkan untuk mengisi air Maka air dari pompa itu akan mengisi kedua tandon Sehingga tandon yang tadinya sudah penuh Akan ikut risih kalau dengan cara kayak gini ya Jadi ini cara yang salah ya Nah cara yang benar bagaimana Nah ini dasarnya dulu ya Ini adalah sebetulnya videonya sudah pernah saya buat dulu ya Tapi saya akan jelaskan ulang seperti ini Kalian perhatikan ya Di sini ya yang pertama Pompanya sendiri itu kalian harus memakai pompa otomatis yang memakai pressure switch Tentu saja kalau sudah memakai pressure switch Kalian juga harus memakai tabung tekanan seperti ini ya Saya anjurkan minimal yang 19 liter Jadi enggak peduli ukuran pompa kalian itu yang sumur dangkal Ataupun pompa jet atau semi jet Tetap pakai lah tabung ini ya Jadi tabung ini penting Untuk apa? Agar pompa itu jalannya enggak cetak-cetak gitu ya Ini sudah sering kali saya bahas ya Oke disini rangkaian kabelnya pompa itu Independent ya Artinya enggak terhubung lagi ke Ke radar atau level switch ya Dia enggak ada hubungannya lagi dengan radar Jadi pompa otomatis ini ya dicolokkan aja ke listrik gitu ya Seperti biasa Nah kalian mungkin bertanya Pak pompa saya ini terlanjur yang enggak otomatis Ya kalian bikin otomatis dulu caranya Memasang pressure switch dan ini apa namanya Tangki udara Terus jangan lupa memasang juga ini ya cek valve-nya ya Kalau belum ada Baik kita lanjutkan ya Nah disini kalian lihat ya Radar disini fungsinya untuk apa? Radar ini fungsinya adalah untuk Menyalakan ini si solenoid valve ya Jadi radar ini ya ketika tandon ini kosong ya Maka si radar ini akan merasakan bahwa tangki kosong Kemudian dia akan memerintahkan si solenoid valve ini untuk membuka ya Untuk membuka Jadi kalau solenoid valve ini membuka Maka aliran air dari pompa secara otomatis akan mengalir Mengisi tandon ya Ingat tadi karena pompanya otomatis ya Nah begitu air di dalam tandon sudah penuh Maka si radar akan merasakan Ya kemudian dia akan mematikan si solenoid Sehingga solenoid akan menutup aliran air ke dalam tandon Sehingga air pun berhenti Kalau air berhenti maka pompa otomatis juga akan berhenti ya Nah seperti itu Sebetulnya sangat mudah ya Nah sekarang bagaimana kalau kita aplikasikan ke dua tandon gitu ya Perhatikan Nah seperti ini aja Tinggal dicabang ya pipanya Pipanya dicabang ke tandon berikutnya Nah seperti itu Nah sama saja ya Tandon berikutnya juga harus memiliki solenoid valve sendiri Ya kemudian radar dia juga punya sendiri Nah radar disini fungsinya sama ya Dia menyuruh si solenoid membuka dan menutup ya tergantung dari posisi ketinggian air di dalam tandon ya Kalau kosong maka solenoid disuruh membuka Kalau tandon penuh maka solenoid disuruh menutup Nah pengkabelannya tentu saja masing-masing tandon memiliki sendiri-sendiri ya Jadi udah gak terhubung ke pompa lagi Jadi pompa ini dia akan otomatis Kalau ada solenoid membuka maka pompa otomatis dia akan mendorong air mengisi ke tandon ya Jadi kalian gak usah pusing lagi ngurusin pompa Pompanya sudah otomatis jalan sendiri Nah mungkin kalau kalian merasa bahwa rangkaian ini terlalu sulit ya Terlalu rumit gitu Maka sebetulnya ada pilihan lain ya Nah kalian lihat disini Inilah pilihan yang lebih sederhana ya Yaitu dengan memakai kelep pelampung Jadi tetap dengan memakai pompa otomatis Lalu masing-masing tandon memiliki kelep pelampung Ya memang dengan kelep pelampung ini Air di dalam tandon akan selalu penuh Karena begitu level air turun sedikit Pasti kelepnya akan membuka dan mengisi air sampai penuh Sehingga air itu gak pernah sempat untuk kosong gitu ya Jadi akhirnya pilihan tergantung kalian ya Kalau kalian lebih suka yang rangkaian memakai radar dan solenoid Ya silahkan dipakai ya Karena rangkaian yang ini memang pompanya jadi jarang-jarang menyala gitu ya Sedangkan rangkaian yang memakai ini Apa kelep pelampung maka pompa memang akan lebih sering nyala Tapi nyalanya ya sekali nyala sebentar gitu ya Karena sebentar nyala itu air sudah penuh di dalam tandon Tapi kalau rangkaian yang memakai radar Ya memang kita bisa setting ya Jadi kita nunggu radar kosong eh tandon kosong Baru kita isi air sampai penuh Maka pompa sekali nyala mungkin bisa 5-10 menit ya Tergantung dari ukuran tandonnya Nah kalau kalian penasaran Pak beli di mana itu barang-barangnya Kelep pelampung, radar, kemudian solenoid pulp Ya saya usahakan nanti saya carikan linknya Kalian coba periksa di kolom description di bawah video ini Saya nanti coba juga sertakan di pin komen ya Atau komentar yang disematkan Nah bagaimana? Apakah rangkaian tadi yang saya sajikan Apakah sudah cukup jelas? Ya seharusnya sudah cukup ya Kalau orang memahami bagaimana cara merangkai listrik Dan perpipaan harusnya Nggak ada masalah dengan gambar-gambar tadi Tapi kalau kalian berharap saya Mempraktekannya secara langsung Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya Karena saya harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu Baiklah sekian dulu video dari saya Mudah-mudahan video kali ini memberikan manfaat Terima kasih sudah menyaksikan Terima kasih sudah menonton!